Serangan Arab Saudi tewaskan 1.100 pemberontak Houthi dalam sepekan Koalisi Militer Pimpinan Arab Saudi di Yaman menyatakan pihaknya kembali menewaskan 150 pemberontak-pemberontak Houthi di Marib Saat pertempuran sengit berkecamuk di kota strategis Yaman itu dalam perang yang telah berlangsung 7 tahun Dilansir dari kantor berita AFP pada selasa dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Saudi Pers Agensi Serangan udara mengacurkan 13 kendaraan militer dan membunuh 150 elemen terusung di Abdiah dalam 24 jam terakhir Dengan korban terbaru tersebut maka sejauh ini menurut AFP sudah lebih dari 1.100 orang pemberontak Houthi yang disebut Koalisi Saudi Telah tewas dalam pertempuran seminggu terakhir di sekitar Abdiah yang berjadang sekitar 100 km setara dengan 60 mil dari Marib Benteng terakhir pemerintah yang diakui secara internasional di Yaman Utara yang kaya minyak Kelompok Houthi yang didukung Iran jarang mementari mengenai korban jiwa Dan jumlahnya tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen oleh AFP Dalam pidato yang disiarkan televisi pada hari Senin Pemimpin Houthi Abdelmalek Al-Houthi menyuruhkan pertempuran lanjutan Kita harus menghadapi agresi dengan sekuat tenaga sampai pengepungan dicabut Sebelumnya pada hari Minggu Houthi menyatakan di Twitter bahwa mereka telah bergerak maju di beberapa floor di sekitar Marib Termasuk Abdiah di mana Koalisi Saudi mengatakan sedang menggempur para pemberontak Perang saudara Yaman dimulai pada tahun 2014 ketika Houthi merebut ibu kota sana 120 km barat Marib Mendorong pasukan pimpinan Saudi untuk campur tangan guna membantu pemerintah Yaman pada tahun berikutnya Puluhan ribu orang telah tewas dan jutaan orang kehilangan tempat tinggal Dalam apa yang disebut PBB sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia Taliban bunuh empat penculik dan gantung mayatnya di alun-alun kota Otoritas Taliban di kota Herat, Afganistan Barat membunuh empat orang yang diduga penculik Dan menggantung mayat mereka di depan umum kata seorang pejabat pemerintah setempat pada Sabtu Sir Ahmad Amar, Wakil Gubernur Herat mengatakan Orang-orang itu telah menculik seorang pengusaha lokal dan putranya Dan bermaksud membawa mereka keluar kota Ketika mereka terlihat oleh patroli yang mendirikan pos pemeriksaan di sekitar kota Baku tembak terjadi di mana keempatnya tewas Sementara satu tentara Taliban terluka Jenasa mereka dibawa ke alun-alun dan digantung di kota sebagai pelajaran bagi para penculik lainnya Katanya dilaporkan Ruitels 26 September Dua korban penculikan dibebaskan tanpa cedera Warga Herat Muhammad Nazir mengatakan dia sedang berbelanja makanan di dekat alun-anun Mostoviat kota Ketika dia mendengar pengumuman melalui pengeras suara yang meminta perhatian orang-orang Ketika saya melangkah maju saya melihat mereka membawa mayat di truk pick up Kemudian mereka menggantungkannya di derek Seorang saksi mengatakan kepada CNN bahwa kerumunan orang berkumpul untuk melihat mayat itu Seorang mahasiswa dan aktivis di kota itu mengatakan kepada CNN Bahwa orang-orang itu ditembak selama operasi penyelamatan dan kemudian digantung untuk pelajaran Rekamaan mayat berumuran darah yang berayun di derek dibagikan secara luas di media sosial Sebuah catatan disematkan di dada pria itu yang dituliskan ini adalah hukuman untuk penculikan Tidak ada mayat lain yang terlihat tetapi unggahan media sosial mengatakan yang lain digantung di bagian kota lain Menurut kantor berita resmi Bahtar, delapan penculik juga ditangkap dalam insiden terpisah di Provinsi Baratdaya Afganistan Urusgan Dalam sebuah wawancara dengan Associated Pairs yang diterbitkan minggu ini Tokoh senior Taliban Mullah Nuruddin Turabi mengatakan Kelompok itu akan mengembalikan hukuman seperti amputasi dan eksekusi untuk mencegah penjahat Terlepas dari ancaman internasional, Taliban mengatakan mereka akan terus menjatuhkan hukuman cepat dan berat pada pelanggar hukum untuk menghentikan kejahatan Seperti perampokan, pembunuhan, dan penculikan yang telah meluas di Afganistan Amerika Serikat yang mengecam komentar Turabi tentang hukuman Taliban mengatakan Setiap pengakuan potensial terhadap pemerintahan yang dipimpin Taliban di Kabul Yang menggantikan pemerintah dukungan Barat yang runtuh bulan lalu Akan bergantung pada jaminan Taliban terhadap perlindungan hak asasi manusia Taliban temukan rudal balistik penghancur enam negeri Islam Dunia lagi-lagi terguncang, pasukan Taliban dilaporkan baru saja mendapatkan harta benda peninggalan Uni Soviet Yang mengejutkan, harta militer Soviet itu ditemukan pasukan Taliban di basis utama pasukan perlawanan nasional Aliansi Utara di Lemba Pansir Informasi yang didapatkan FIFA Militer Kamis 16 September 2021 yang ditemukan pasukan Taliban bukan sembarang harta Harta itu berupa persenjataan paling ditakuti dunia dalam era perang dingin yaitu peluru kendali balistik taktis dengan kode NATO disebut rudal skut Rudal-rudal yang telah membunuh ribuan orang dalam berbagai peperangan besar dunia itu ditemukan dalam kondisi menupuk di sebuah area terbuka di lembah kematian Ada berbagai jenis rudal balistik yang ditemukan Taliban Yang terbesar adalah rudal balistik 8K14-1 dari sistem 9K72 Ada juga 9M21 dari sistem 9K52 Luna M alias Frog 7 Kemudian sistem rudal balistik L-Brush atau terkenal dengan Skut B Petinggi Taliban belum memberikan keterangan resmi tentang temuan dasyat ini dan belum dipastikan Apakah rudal balistik itu aktif alias masih bisa digunakan untuk pertempuran Perlu diketahui rudal balistik Skut merupakan senjata yang paling tersohor di eranya Skut telah banyak menuntukkan berbagai negara terutama negeri-negeri Islam Mulai dari Irak, Suria, Libya, Yemen, Afganistan, Kenya dan lainnya Rudal Skut sangat berbahaya sebab senjata berbobot antara 4 ton hingga 6 ton itu Mampu membawa 5 kiloton sampai 80 kiloton kulundak nuklir Sejak tahun 1970 rudal Skut telah digunakan dalam Perang Teluk, Perang Arab, Perang Irak, Iran, Perang Israel, Perang Cidnya, Perang Mesir, Perang Suria, Perang Libya, Perang Yemen, Perang Afghanistan dan terbaru Perang Nagorno-Karabakh Taliban kuasai senjata Amerika Serikat senilai 212 juta USD Taliban tidak hanya menguasai Afganistan, mereka juga kini menguasai peralatan Perang Amerika Serikat di negara tersebut Peralatan Perang Canggih itu diperoleh setelah pasukan militer Afganistan melarikan diri Meski tidak ada informasi lengkap tentang apa saja yang kini dikuasai Taliban Laporan terbaru mengungkap persenjataan perang senilai jutaan USD yang diberikan militer Amerika Serikat kepada Afganistan Termasuk pesawat canggih dan kendaraan perang yang diberikan kepada militer Afganistan Kini berada di tangan Taliban